Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan atau ruang publik. Keputusan tersebut diambil antara penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Warga pun menyambut baik adanya kebijakan penggunaan masker di luar ruangan ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan atau ruang publik. Keputusan tersebut diambil antara penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Utami seseorang warga yang sedang bersantai di salah satu objek wisata sering menara pandang Banjarmas di tengah, Wai Takuni Prima TV kemarian Minggu 22 Mei 2022 menyambut baik adanya kebijakan penggunaan masker di luar ruangan ini karena sudah bisa leluasa menghirup udara segar di tempat umum. Walaupun begitu, menurut Utami, kebanyakan warga sudah terbiasa menggunakan masker sehingga masih ada sebagian warga yang memakai masker di tempat umum. Utami pun mengaku sudah berpaksin dua kali sehingga kada khawatir bila pemerintah nantinya membebaskan warga untuk kada bermasker. Mungkin secara ibu sendiri nih, kan selama ini kalau aktivitas pemasker bu lah sedikit mungkin ada kesulitan ke... Ada kesulitan soalnya saya kan sebelumnya punya asma, nah kalau pakai masker kadang-kadang kita di bawah hidung, misalkan kita nutup hidung, kalau nutup hidung kita kan susah menapas. Tapi selama dua tahun ini gimana mungkin untuk... kan lagi kena penyakit asma bu lah, Nah selama dua tahun ini mungkin kayak apa bu? Pakai masker bu? Kemana-mana harus pakai masker? Karena di kemarin diharuskan ya, kebiasaan biasa. Tapi sekarang karena sudah dilepas, merasakan kebebasan. Alhamdulillah bersyukur bu lah. Tapi ada kekhawatiran lah bu? Ada juga, kekhawatiran ada. Karena kan ada yang apa bu, di kekekat ini siapa itu yang luar biasa? Iya. Tapi selebihnya bu lah rasa senang aja sudah masker dibuka? Iya, alhamdulillah. Ibu sudah vaksin dulu lah bu lah. Jadi aman bu lah. Alhamdulillah, insya Allah. Sementara tuh Herman, warga Banjarbaru memadahkan, kebicaraan pemerintah memperbolehkan melepas masker di tempat umum akan membuat terasa bebas dalam melakukan aktivitas. Walaupun ada kebicaraan tersebut, menurut Herman, dirinya tetap memakai masker di ruang publik untuk mengutamakan protokol kesehatan. Pak, ini kan kemarin untuk Presiden sudah mengumumkan bahwa masyarakat boleh lepas masker di ruang terbuka seperti ini. Nah, Pian selaku masyarakat kayak apa nih Pak? Senanglah sudah bisa menikmati mudah yang agak sejuk kita grup. Biasanya kan pengap kita pakai masker. Pak, awal-awal pakai masker dulu Pak, waktu baru pertama pandemi COVID, mungkin Pian sempat ini juga Pak, kalau pakai masker terus dulu Pak? Ya, dulu ya pengap benar ya kan. Tapi kalau mau ya, akhirnya ya terbiasalah sudah. Ini jadi, lama lagi ya. Jadi ikut senang Pak, akhirnya lawan Presiden bisa nih untuk lepas masker Pak, masyarakat sekarang? Senang-senang sekali. Walaupun sudah boleh melepas masker, tapi Pian kalau kalau masih pakai masker Pak lah, karena kebiasaan lah. Masih pakai terus. Oke, ya.